selamat datang kembali di tanya seputar hukum entah itu permohonan atau gugatan entah itu penetapan atau apapun itu pasti ditanya biayanya berapa mas? biaya isbat nikah berapa mas? biaya penetapan asal usul anak berapa mas? biaya menggugat suami berapa mas? biaya menghasilkan permohonan talak berapa mas? oke jadi untuk kali ini membahas mengenai biaya berperkara di pengadilan dan untuk biaya berperkara di pengadilan itu sudah jelas sekali diatur sudah jelas bahkan di setiap website pengadilan masing-masing entah itu pengadilan agama atau pengadilan negeri itu sudah dijelaskan mengenai biaya berperkara atau uang pinjar yang harus dibayarkan untuk uang pinjar itu pasti sudah disesuaikan setiap masing-masing pengadilan jadi untuk mengukur berapa biayanya itu digunakan radius dari jarak pengadilan dan panggilan suratnya itu berapa jauhnya seperti itu semakin jauh dari pengadilan itu nanti akan semakin mahal biayanya jadi ketentuannya seperti itu dan semahal-mahalnya untuk biaya berperkara di pengadilan itu tidak akan lebih dari 2 juta sejauh-jauhnya tidak akan lebih dari 2 juta oke seperti itu oke dan untuk yang lebih mahal daripada biaya berperkara dan uang pinjar yaitu biaya jasa pengacaranya itu akan lebih mahal daripada biaya uang pinjarnya oleh karena itu untuk yang mengetahui secara pasti dan secara rincinya berapa sih biaya saya berperkara mengajukan isbat nikah biaya apa sih saya mengajukan asal-usul anak itu silahkan di cek di website pengadilan masing-masing disitu ditentukan untuk uang pinjar itu golongan sini, golongan sini, golongan sini kecamatannya juga ditentukan itu segini, segini, segini dan tidak mahal kok yang paling mahal pendampingan oleh pengacaranya dan pembuatan perkas-perkasnya jadi itu tadi menjawab pertanyaan berapa biaya berperkara di pengadilan silahkan cek di pengadilan agama masing-masing di pengadilan negeri masing-masing atau di pengadilan apapun masing-masing dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih